Tim independen bentukan Presiden Jokowi Dodo kini tengah menggodok jalan keluar mengatasi kemelut KPK versus Polri. Tim dengan tegas meminta Presiden tidak melantik Komjen Polisi Budi Gunawan. Apa yang hendak dilakukan oleh Tim Sembilan yang bekerja tanpa kepres ini? Mas Imam, Tim Sembilan merekomendasikan agar Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan melanjutkan proses hukum Bambang Wijayanto di Polri. Anda yakin dengan rekomendasi ini kisruh KPK Polri akan selesai? Ya, tentu tidak semudah itu akan selesai. Tapi paling tidak, tidak akan terjebak ke dalam masalah yang lebih rumit. Karena misalnya pejabat penegak hukum yang posisinya seperti Kapolri atau pimpinan KPK. Kalau Pak Bambang tersangka, terus kemudian Pak BG tersangka. Anda bayangkan memimpin sebuah lembaga dalam status dia tersangka. Maka secara moral akan sulit sekali untuk berhadapan dengan orang yang berusaha untuk ditegakkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, orang yang berurusan dengan penegak hukum ini akan berbalik bertanya. Anda sendiri bermasalah bahwa terus kemudian hubungan KPK dengan Polri itu harus kembali lagi, dibangun dari bawah, ada trust building lagi. Itu memang memerlukan waktu. Tapi paling tidak dengan rekomendasi itu kita menganggap bahwa tidak akan... Memperburuk keadaan. Tidak memperburuk, tidak menjadi semakin komplikasinya, tidak semakin dalam. Tim sembilan kan juga merekomendasikan agar Presiden meminta agar menghentikan kriminalisasi terhadap kedua institusi, baik Mabes Polri dan juga KPK. Ini secara spesifik kriminalisasi siapa terhadap siapa? Apakah komisioner KPK yang dijadikan tersebut oleh Polri? Saya kira itu biar masyarakat yang menerjemahkan, tapi yang jelas kita bisa berdiskusi tentang framing. Karena dalam situasi konflik seperti ini menjadi sangat rentan. Baik itu KPK terhadap Polri atau sebaliknya Polri kepada KPK. Biar mana yang masuk dalam kategori framing tadi. Perekayasaan hukum, membuat sesuatu tersangka, saksi, memalsukan, bukti-bukti paksuan untuk mencederai lawan penegak hukum yang dianggap menjadi lawannya. Dengan sangat mudah masyarakat akan bisa menilai kalau hal-hal yang sifatnya, karena kita misalnya dalam KPK ya, status tersangka apapun kasusnya, itu memang ada aturan undang-undang yang mengharuskan dia itu berhenti sementara. Nah tentu sampai nanti Presiden menetapkan, gitu kan. Tetapi itu artinya kalau itu semua dijadikan tersangka, apapun kasusnya, maka secara hukum dia memang seperti Pak BW sendiri, Bambang Wijaya itu sendiri sudah mengatakan bahwa saya harus mengundurkan diri. Tetapi kan ini menunggu Presiden. Mau nggak dia menetapkan dengan kepres bahwa dia harus berhenti, misalnya, sementara. Nah tapi kalau itu dilakukan bertubi-tubi, maka pasti akan terjadi pelumpuhan. Terhadap KPK secara institusi? Secara institusi, fungsinya, gitu. Tetapi pada saat yang sama, kalau dalam proses mentersangkakan pimpinan-pimpinan KPK dengan dalih yang tidak kuat, maka akan bisa mencederai institusi polisi itu sendiri. Masyarakat punya persepsi. Ini dibuat-buat atau tidak? Ini framing atau tidak? Nah jadi ini yang mungkin Presiden mengatakan bahwa coba yang hal-hal seperti ini dihentikan. Jangan sampai nanti jangka panjang akan mencederai institusi. Apakah kemudian Anda melihat memang baik dari pihak Budi Gunawan atau juga pihak KPK, Abraham Samad, misalnya, punya motif-motif politik untuk menetapkan masing-masing menjadi tersangka? Nah itu sebuah kesimpulan yang tentu tidak bisa begitu saja diambil. Tapi publik yang saya bayangkan tentu kan menilai persepsi ini kita bicara, gitu kan. Apakah dengan nanti kasus-kasus yang muncul. Kan publik ini punya logika tersendiri, tidak bisa diatur, walaupun media bisa mengatakan, oh ini jelas, ini. Tapi evidence akan berbicara, ya, dan kemudian menginterpretasikan apakah ini masuk akal atau tidak. Nah menurut Anda, apa yang harus dilakukan Presiden untuk mengatasi masalah ini? Nah kalau hal ini terus dibiarkan, berlarut-larut, ada dua hal yang menurut saya akan mungkin terjadi. Satu adalah kemungkinan melebar kemana-mana. Melebarnya kemana, Mas? Contoh, misalnya kemarin Pak Buya, misalnya. Dia ditelepon Pak Jokowi dan kemudian mengatakan bahwa di dalam teleponnya itu Pak Jokowi tidak akan melantik. BG, kan gitu. Dan terus kemudian muncul komentar dari salah satu politisi dari partai tertentu, misalnya. Karena komentarnya dianggap merendahkan Buya, maka Buya, pengikut-pengikut ataupun orang yang berada di dekat, masa-masa yang berada di belakang Buya, merasa tersinggung. Nah ini udah mulai melebar, gitu loh. Nah jadi pada saat konflik-konflik elit terus kemudian masuk ke masa, kalau seandainya politisi yang terus kemudian menjawab lagi situasi kayak gini, nah inilah mulai bagaimana konflik elit terus kemudian tertransformasi ke dalam akar rumput. Nah ini berbahaya. Ini harga yang harus dibayar kalau konflik seperti ini berkepanjangan. Nah tidakkah Anda kemudian? Tapi yang kedua, yang tadi baru pertama. Nah yang kedua itu, pada saat ini berkepanjangan, orang tadinya mengatakan, wah ini karena konflik kanan-kiri, bukan pada Jokowi itu sendiri. Gitu kan, konflik elit yang ada di sekeliling Jokowi. Tetapi bisa masuk kepada Jokowi sendiri yang dianggap tidak tegas, tidak bisa mengambil sikap yang cepat. Akhirnya terjadi proses delegitimasi. Nah ini yang juga berbahaya. Kalau saya bayangkan yang harus dilakukan sekarang, ya sudah. Pertegas apa yang memang sudah diomongkan, seperti Pak Safi'i Ma'arif katakan, dan juga Kompolnas. Artinya begini, Jokowi harus menyatakan secara pribadi, tidak melalui orang lain. Nah kan kemarin ini baru Pak Safi'i mengatakan. Nah terus kemudian Kompolnas sendiri, Pak Adrianus Meliala juga mengatakan memang itu yang dikatakan. Tapi itu kan katanya. Tidak keluar dari Presiden sendiri. Oleh karena itu, kalau memang itu menjadi keputusan, katakan secara terbuka, buat alternatif Kapolri yang baru. Godok secara lebih baik, terus kemudian terbebas dari kemelut perdebatan yang bulat seperti ini. Nah semua, baik itu KIH, Koalisi Indonesia Hebat maupun KMP, itu mendukung apapun keluar dari masalah ini. Nah kalau itu bisa dilakukan, ya terus ada calon Kapolri yang baru, yang baik, ya terus kemudian bagaimana melakukan penguatan kembali, baik itu Kapolri maupun KPK, itu saya kira akan menjadi sangat baik. Kalau melihat semakin ditunda, semakin terjadi devaluasi trust, devaluasi kepercayaan publik. Nah itu yang saya ingin sampaikan, bahwa ini bukan hal biasa. Bahkan bisa mengarah tidak hanya sekedar ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, baik itu Polri maupun KPK, tetapi kepada rezim pemerintahan ini sendiri. Dan kepada Presiden Jokowi sendiri tentunya. Ya tentu, secara keseluruhan. Kasian terhadap harapan publik yang begitu besar, kasian terhadap menteri-menteri yang sudah luar biasa. Mereka berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan dalam seratus hari ini, tapi hancur hanya karena terjadinya trust deficit. Baik, Mas Imam terima kasih telah berbicara bersama kami. Ya demikian pemirsa, Imam Prasojo, anggota tim 9, saya Rika Amru untuk ekspos.